Direktur Eksekutif LRC A. Yanuar mengatakan, survei dilakukan tanggal 2-9 November dengan metode Satisfied Multi-Stage Random Sampling. Penggunakan 410 responden dengan margin error 2,4% pada tingkat kepercayaan 95%, menjangkau 11 kecamatan sepesabaran. Menghasilkan elektabilitas paslon nomor urut 1 M. Nasir Naldirinara unggul dengan perolehan sebanyak 54,7%, sementara paslon nomor urut 2 Dendik Ramadona Marzuki 38,4% dan sebanyak 7% undecided voter. Sedangkan untuk kepolaritas Petahana Dendik Ramadona lebih unggul sebanyak 92,4%, sementara M. Nasir 90,8%, dengan undecided voter sebanyak 7,1%. Dari 11 kecamatan sepesabaran paslon M. Nasir Naldirinara unggul di 7 kecamatan, yakni kecamatan Tiginenang, Negeri Katon, Gedong Tataan Wai Lima, Teluk Pandan, Padang Cermin, dan kecamatan Wai Rilau. Sementara Dendik Ramadona hanya unggul di 4 kecamatan, yakni kecamatan Kedondong, Wai Ratai, Punduh Pidada, dan Marga Punduh. Dalam survei ini merekam pula sebanyak 68,7% pemilih tidak puas dengan kinerja Bupati Dendik Ramadona, lalu 12,4% mengatakan puas. Kami menggunakan simulasi waktu itu, simulasi kecoblosan peta suara, dan kami dapatkan hasilnya bahwa pasangan Muhammad Nasir dan Naldirinara itu mendapatkan 54,7%, sedangkan pasangan Dendik Ramadona dan Marzuki hanya mendapatkan 38,4%. Sedangkan pasangan Dendik Ramadona dan Marzuki hanya unggul di 4 kecamatan. 7 kecamatan yang diunggul oleh pasangan Nasir dan Naldirinara, pasangan Bersinar di nomor 1, itu unggul dengan 68,10%, kecamatan Wai 5, pasangan Bersinar mendapatkan 57%, sedangkan pasangan Dermawan mendapatkan 31,4%. Diketahui hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Lampung Research dan Consulting bersifat independen, netralitas, dan siap untuk dipertanggungjawabkan. Dari pesawaran, Windra Firmana melaporkan.